Rumah Sakit Saljito Tugas saya itu menyusun merangkai kata-kata bahasa pemrograman menjadi sebuah aplikasi. Sebenarnya cukup simpel, namun dituntut untuk selalu stabil. Jadi komputer yang saya gunakan itu harus selalu siap, tidak lelat, tidak lemot, dan juga bisa mengakomodir semua kebutuhan. Sesuatu yang cepat, kemudian kita membutuhkan komputer yang handal, tentunya kita mengarah kepada produk Asus G20. Membuat aplikasi Android, dan itu program untuk menyusun aplikasi Android itu sangat menguras resource dari CPU, baik itu CPU prosesor maupun memori. Dan sejak kami menggunakan komputer G20 ini, teman saya dan saya dan semua itu tidak mengalami kendala sama sekali. Di sini memang kita pergunakan non-stop 24 jam untuk para programmer, karena di samping kenapa 24 jam, jadi para programmer ini dapat mengantisipasi kaitannya dengan modul-modul yang sekiranya harus di remote di luar. Sangat memuaskan ya, terutama untuk pekerjaan saya. Jadi saya, seperti mbak lihat di sini, saya membuka banyak aplikasi, dan itu cukup bisa diakomodir dengan baik oleh Asus ini. Aplikasi-aplikasi berbasis web, kemudian aplikasi-aplikasi gadget, aplikasi Android. Banyak berkecimpung di sistem farmasi, nah, antara lain juga, saya juga sering melakukan editing video, ataupun editing foto, yang tentu saja itu membutuhkan komputer yang harusnya cukup memadai. Intel Core i7 Processor, karena i7 Processor ini merupakan update terbaru dari Intel. Minimalis dan sangat mengil, ya, jadi tidak banyak memakan tempat sangat hemat energi, ya, karena memiliki teknologi ekoenergi, mode, ya, di mana mempunyai kapasitas daya 10 Watt. Sirkulasi pendinginan yang baik dan noise yang sangat minimal, menurut kami. Untuk desain cukup keren, ya, jadi sangat futuristik, menurut kami, dan mempunyai animasi LED yang sangat bagus. Big Press ini didukung dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki. Kami sangat puas, ya, dengan adanya PCG20 ini, karena sangat membantu proses kinerja kami dalam mendevelop sistem informasi di rumah sakit, khususnya rumah sakit Sarjito. Kami puas dan kami merasa terbantu karena tidak adanya lag, atau misalnya juga komputer ini harus selalu standby 24 jam selama sehari, karena bisa saja suatu saat dalam kondisi mendesak kami harus datang ke sini dan melakukan sebuah perubahan, tidak perlu menunggu buting lama, dan lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini kami merasa puas. Sampai jumpa di video selanjutnya.